Saya yakin enggak masuk akal. Anda tidak akan mungkin akan percaya kalau saya katakan bahwa ketika orang itu tidak punya apa-apa, itulah yang paling bahagia. Ketika orang itu tidak punya apa-apa, itulah yang paling bahagia. Maksud saya, boleh saja Anda kaya raya, boleh saja mempunyai punya 30, boleh saja punya rumah istana, boleh saja punya deposito 10 triliun, tapi ketika Anda tidak merasa memilikinya, Anda pasti bahagia. Jadi, bukan materinya, tapi kondisi hati kita, merasa memiliki atau tidak. Paham, di ngomong kita, kaya? Ketika orang itu tidak punya apa-apa, itulah yang paling bahagia. Benar apa yang dikatakan Buya Syakuryasin. Jadi, orang yang selalu bahagia, itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Jadi, dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya, semua-muanya bukan miliknya. Nah, salah satu penyebab orang tidak bahagia adalah rasa sedih atau rasa susah. Nah, rasa sedih atau rasa susah, itu muncul, timbul, ketika seseorang merasa kehilangan. Kehilangan nama baik, kehilangan kesempatan, kehilangan harga diri, kehilangan harta materi, kehilangan anak, suami, orang tua, kehilangan barang-barang yang merasa dimilikinya. Nah, sehingga orang-orang yang kesadarannya sudah sampai pada kesadaran bahwa, saya tidak memiliki apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan bisa merasa sedih. Karena dia tidak akan tertimpa rasa kehilangan. Sekali lagi ya. Rasa kehilangan, itu hanya menimpa kepada orang-orang yang merasa memiliki. Saya beri ilustrasi. Om Deddy Kopuser kan botak, tidak punya rambut. Maka Om Deddy Kopuser tidak akan bisa merasa kehilangan rambut. Saya tidak punya istri. Maka saya tidak akan pernah kehilangan istri. Anda yang tidak punya helikopter, Anda tidak akan pernah merasa kehilangan helikopter. Itu ilustrasi atau analogi. Nah, betapa indah dan bahagianya jika kita selalu sadar Bahwa seluruh jiwa raga kita, ujung rambut sampai ujung kuku kaki, ini bukan milik kita. Kita menikmati setiap hari, tetapi tidak merasa memiliki. Begitupun dengan ada yang disebut suami di samping Anda, atau istri, atau pacar, atau selingkuhan, atau orang tua, atau anak, harta, materi, gono, gini, tetek, bengek, semilik, kete, wele-wele. Tidak apa-apa, ada di sekitar kita. Tapi ketika kita sadar bahwa semua itu bukan milik kita, maka hidup ini rasanya bahagia. Bahagia banget. Maknyus. Singkat katanya, rasa sedih, rasa susah, hanya bisa menimpa orang-orang yang merasa memiliki sesuatu. Ketika Anda sadar diri Anda tidak memiliki apa-apa, maka rasa sedih tidak akan pernah timbul dalam hati dan pikiran Anda.